Sabma Pemuda Pancasila Kalimantan Barat membagikan 500 paket makanan untuk masyarakat dan driver ojek online. Ternyata hal ini juga dilakukan serentak dan di jam yang sama oleh seluruh Sabma Pemuda Pancasila yang ada di Indonesia. Sabma Pemuda Pancasila Kalimantan Barat beserta pengurus mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah membantu untuk mensukseskan acara ini. Sabma Pemuda Pancasila Kalimantan Barat menggelar kegiatan sosial berupa berbagi makanan gratis untuk driver ojek online dan masyarakat umum yang mana untuk dikalabar dipusatkan di Gorpang Suma Puntianak pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, Jumat 10 Maret 2023. Kegiatan ini merupakan kegiatan serentak se-Indonesia yang diadakan oleh Sabma Pemuda Pancasila seluruh Indonesia di jam yang sama. Kegiatan ini merupakan kegiatan masif yang bertujuan memberikan dampak sosial yang positif kepada masyarakat. Taufik Sirajudin sebagai Sekretaris Wilayah Sabma Pemuda Pancasila mengatakan bahwa Sabma PP Kalimantan Barat ikut serta dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan yang diinstruksikan langsung dari Sabma Pusat sangat berdampak positif. Ia dan pengurus wilayah lainnya langsung merancang konsep dan membuka donasi internal ke pengurusan dengan donasi yang terkumpul berupa 500 paket nasi kotak yang akan dibagikan. Viko Winandaya Pala sebagai wakil bendahara Sabma Pemuda Pancasila Kalimantan Barat dan juga selagi koordinator donatur mengatakan ia sangat senang melihat antusias pengurus serta masyarakat dalam kegiatan ini. Ia berharap ke depan banyak kegiatan masyarakat atau kegiatan Sabma yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas sehingga setujuan kepengurusan Sabma PP Kalimantan dalam berbakti untuk masyarakat bisa tercapai. Akbar Ramadan, selaku ketua Sabma Pemuda Pancasila Kalimantan mengungkapkan rasa bahagia dan senang melihat antusias kawan-kawan pengurus Sabma Wilayah Kalimantan Barat yang menyambut dengan semangat kegiatan ini. Untuk pendanaan juga hasil dari sumbangan kawan-kawan pengurus dan alhamdulillah kurang lebih 500 paket nasi kotak terbagikan dengan baik. Nah tadi tidak hanya masyarakat saja, tetapi driver ojek online juga kami sasar agar merasakan keberkahan program ini, ujarnya. Yang juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pengurus wilayah Sabma Kalimantan Barat yang terlibat langsung maupun tidak langsung untuk menjalankan program serentak ini. Kami berharap sama Pepe Kalbar terus semangat memberikan kebaikan kepada masyarakat di tengah kondisi politisasi yang terlalu banyak kepentingan pungkasnya. Tribuners, terima kasih telah menyaksikan berita pada hari ini. Ikuti dan terus saksikan berita lainnya hanya di Youtube Tribun Pontianak. Terima kasih telah menonton!